Halo pecinta Timnas Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya, amin. Media Korea Selatan was-was setelah pelatih Kim Pan Gon akan pindah melatih Timnas Malaysia mulai pertengahan Februari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, tolong luangkan jari subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebelum melatih Malaysia, Kim Pan Gon adalah Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA. Selama dipegang Pan Gon, sejak 2017, Timnas Korea Selatan mencatatkan sejumlah pencapaian gemilang. Dikutip dari Sports Seoul Korsel, sukses juara ASEAN Games, runner-up Piala Dunia U20 2019, perempat final Olimpiade dan lolos ke Piala Dunia 2020. Pada sektor putri, Timnas Korsel mencapai final Piala Asia 2022 dengan melawan Cina pada 6 Februari mendatang. Itu akan jadi final ketiga berturut-turut. Kim Pan Gon datang ke KFA dengan meninggalkan sistem era lama dalam lembaga tersebut. Mantan pelatih Timnas Hong Kong itu diklaim lebih mengandalkan intuisi pribadi, pengalaman, dan koneksi pribadi dalam merekrut seseorang. Pan Gon disebut ingin terbebas dari sistem lama yang dianggap ketinggalan zaman dengan merekrut seseorang. Untuk tujuan itu, Pan Gon menekankan pentingnya hasil kerja guna mengevaluasi para pelatih. Di mata Pan Gon, seorang calon pelatih harus jelas menampilkan filosofi, gaya, dan tujuan sepak bolanya sebagai kriteria untuk manajemen personalia. Pelatih Korsel, saat ini Paulo Bento adalah salah satu rekrutan Pan Gon. Bento didatangkan dari Korea karena hasil diskusi kolektif di dalam badan tim nasional. Terkadang Pan Gon diklaim menjadi mitra bagi Paulo Bento di lapangan. Semua itu dilakukan Pan Gon dengan transparan bila perlu bisa diakses publik. Dengan sejumlah pencapaian itu, Pan Gon diterima baik di Korea karena keputusannya yang sangat berbeda dari era sebelumnya. Dalam pemberitaan sport 5 down, sepak bola Korea harus bersiap untuk era baru. Tidak hanya itu, banyak pesepak bola disebut mengkhawatirkan kekeskosongan posisi yang ditinggalkan Kim Pan Gon. Salah satu yang bisa membuat publik sepak bola Korea was-was adalah tidak banyak sosok yang memahami bullet print dan proses yang bisa memberikan hasil bagus seperti yang dilakukan Kim Pan Gon. Ketika ketua Kim ada di sana, dia seharusnya membangun sistem itu lebih kuat. Tetapi melihat tahun lalu, justru sebaliknya. Yang mengkhawatirkan saya tentang kepergian ketua Kim adalah sepak bola Korea kembali ke masa lalu. Ujar salah satu pemain yang tidak disebutkan namanya dikutip dari Sport V Daum. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian?